Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Rocky bertemu lagi dengan saya Eris pada kesempatan video kali ini saya gak akan mengajak kalian mereview teman teman tapi di video kali ini saya ingin mengabarkan bahwasannya si Rocky itu jebol guys jadi tadi sekitar jam 8 malam saya pas udah pulang dari ruang karta kota saya mau balik ke rumah di jalan itu macet teman teman dan pas mau jalan itu pas digas itu tiba tiba ada bunyi kasar gitu di mesin dan tiba tiba si Rocky langsung mati guys pas saya starter lagi ternyata Rocky udah gak nyala udah gak mau nyala begitu juga udah saya engkol ternyata pas di engkol itu kompresinya udah gak ada banget jadi enteng banget lah gitu pas di engkol itu begitu pun saya juga coba pake tangan jika udah enteng banget dan disitulah saya berpikir bahwa si Rocky jebol teman teman tapi sekarang si Rocky udah dibawa ke bengkel karena pas mati itu kebetulan udah deket rumah juga sih jadi saya nelpon temen mekanik saya yang di bengkel minta stud sampe bengkel dan saya minta anterin ke rumah dari besok hari ceritanya si Rocky mau dibongkar jadi bagaimana keadaan si Rocky kita lihat besok oke guys nah jadi teman teman ini Rocky udah dibongkar ini mekaniknya guys jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe guys jangan lupa di like, komen, dan subscribe jadi buat masalah yang kemarin karena kemarin kan kebetulan troublenya itu di malam hari sekitar jam 7 malam lah sebelum bisa jadi yang jadi masalah itu ada pada bagian klep yang in guys bisa dilihat nah bagian si buku klepnya ini patah teman teman kalau yang X si aman coba nah ini si klep yang X aman gak ada patah, gak ada apa jadi yang ada masalahnya itu pada bagian X teman teman eh yang in jadi kuku klepnya jadi si dudukan buat si kuku klep patah akhirnya kemarin tuh sempet ngira motor emang jepol gitu teman teman tapi ternyata yang jadi masalah cuman ini doang sih pada bagian klepin doang selebihnya masih aman bagian okan as pun gak ada masalah setelah di cek ini okan as saya masih menggunakan yang BRT yang T2 buat kalian yang belum menonton reviewnya simak di channel saya masih ada btw ini si klep si okan as ini udah saya custom ulang ya teman teman iya aman ya iya aman ya kepan as aman RRA nya pun aman teman teman di bagian share nah yang ini teman teman bagian X ada yang numbur 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 ke piston ini gak tau gimana ceritanya bisa jadi nabrak ini teman teman ini agak kemakan sedikit tapi untungnya gak bolong dan udah dibuka juga ternyata gak apa-apa jadi selebihnya aman amannya dusnya oke jadi buat sekarang gak akan dipake dulu yang head yang besar saya akan pake yang standar lagi karena yang ini mau dibenerin dulu mau dibenerin rencana sih pengen dikedain lagi gitu di ukuran diameter klepnya tapi kalau udah di ini dibesari ya rencana juga Rocky mau naik spek lagi guys gitu teman teman selamat menikmati